Halo guys, jadi ini adalah video pertama aku Aku bakalan tutorial gimana caranya bikin kanvas embryo dairy Jadi kanvas yang kita punya kita buka dulu Abis itu kita bikin garis sesuai pola yang kita inginkan Setelah itu lanjut kita lukis menggunakan warna yang sudah kita buat Nah di bagian ujungnya ini kalian harus hati-hati banget Karena biar garisnya gak putus-putus Nah bagian tengah itu gak usah terlalu rapi-rapi Yang penting nanti pas di bagian akhir kalian bikin ke satu arah Nah ini dia hasil lukisan kanvas yang pertama dan kanvas yang kedua Oke, karena orderan kali ini requestnya ada frame warna hitam Jadi ini tips buat bikin garis lurus di kanvas kita Menurut aku ini adalah cara yang paling mudah Karena ini sangat membantu banget Bisa buat garis kita kelihatan lebih rapi Setelah catnya kering bisa banget langsung kita cabut ini Lalu kita tempelin tuh sketch yang udah kita punya ke kanvasnya Yang aku kasih tandainnya adalah titik-titik dimana kita akan ngebolongin si kanvasnya itu Jadi nanti sketchnya bakal kelihatan jelas Ngebolonginnya juga pake feeling kita Kalau misalnya gambarnya terlalu rumit Kalian bisa juga menggunakan selotip seperti yang di tangan Agar hasilnya lebih rapi dan tidak pecah-pecah Setelah itu kita siapkan benang dan jarum untuk menyulam Nah, buat kalian yang udah follow instagram chipstore ofisial Pasti udah tau nih tips cara aku Masukin benang ke dalam jarum untuk menyulam Nah, kita hanya menggunakan satu sisi saja ya Jadi contohnya akan seperti ini Kalian lihat baik-baik Ini gak aku percepat Setelah digunting sekitar 1 atau 1,5 meter Kita ambil ujungnya Satu benang aja diikat 3-4 kali Nah, hasil akan jadi seperti ini Jadi satu talinya itu tidak diikat ya Dia hanya ngambang gitu aja Nah, ini cara menjahitnya Kita mulai dari belakang ya Ini tuh bebas Kalian memulai dari titik yang mana aja Sama aja cara menjahitnya Nah, kalian bisa nih sebenarnya ke atas atau ke samping Seperti ini Kalian pilih aja Nah, aku contohnya dari bagian atas ya Kita ibaratin lubang yang pertama kali kita tusuk itu satu Dan sebelahnya dua Dan yang ini tiga Jadi, kalau misalnya kalian udah masukin ke lubang yang tiga Balik yang kedua Masuk yang keempat Balik yang ketiga Jadi, begitu berulang-ulang kali Tips dari aku buat kalian yang mau menyulam di kanvas ini Kalian harus kayak agak narik gitu ya Karena biar hasilnya tuh gak kendor Nah, ini adalah hasil akhir kanvas yang ini Hasilnya akan seperti ini Nah, ini yang paling bering ditanyain Kenapa pakai korek? Apa gunanya? Nah, ini buat bagian-bagian benang wall yang ada sisa-sisanya Dan memperjelas garisnya Lanjut, buat kalian yang pengen bikin huruf Atau apapun di kanvas Misalnya seperti ini Nama Nah, ini tuh lebih susah daripada ngebuat objeknya menurut aku Karena ini kecil-kecil dan harus teliti banget Kita harus pakai feeling kita Biar jadinya lebih bagus Disini kalian bisa lihat Jadi, benang wallnya tuh kan rada kayak berudul gitu Nah, ini dia manfaat koreknya Jadi, tulisan kita akan lebih terlihat jelas garisnya Nah, ini setelah udah jadinya semua Kita tinggal ikat di bagian belakangnya Nah, kalian bisa contoh ini Fungsinya untuk mengikat jahitan yang udah kita jahit Jadi, jahitannya gak kemana-mana Nah, ini dilakukan 2-3 kali ya Buat kalian semua yang mau coba bikin juga Samaan nih sama aku Kalian bisa banget order di Shopee-nya At chipstore ofisial Atau kalian mau buat yang udah jadinya Untuk kado atau kerabat kalian Kalian bisa langsung order juga Di Shopee Chipstore ofisial Atau bisa mengunjungi Instagram Chipstore ofisial Karena aku juga sering ngadain giveaway loh Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, comment, and subscribe